Badan Pengawas Pemilu Bawastu Kabupaten Sukabumi melakukan sosialisasi pengawasan tahapan pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di wilayah 6 Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, Senin 24 Juni 2024. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Gedung Sentra Opak Ketan Jampangkulon yang berlokasi di Kampung Cibarehong, Kelurahan Surade, Kecampatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan ini dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sewilayah 6 Jampangkulon yang mencakup 9 kecamatan di antaranya Kecamatan Surade, Ciracap, Ciemas, Waluran, Jampangkulon, Cimanggu, Kalibunder, Tegal Bulet, dan Cibitung. Benda Arab Bawastu Kabupaten Sukabumi Yudi Nurhadi mengatakan sosialisasi ini dilakukan dalam tujuan persiapan pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Tujuan dalam pengawasan persiapan pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November 2004 yang mana Bawastu sudah komitmen mendapat program pengawasan untuk persiapan-persiapannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ojen Asumber yang kita pelaksanaan nanti di pemilihan Gubernur, Jawa Barat, dan Pemilihan Bupati Sukabumi sesuai dengan keinginan Bawastu, yaitu pemilihan yang rahasia, aman, judul, dan adil. Dari Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Indra Sofian, Tim Liputan MGS TV melaporkan.